Katanya Liga paling keren, tapi kok nggak bisa hasilin pelatih yang keren? Ketemu lagi di satu-satunya program sepak bola yang akan fokus memberikan fakta-fakta unik seputar dunia sepak bola. Faktos, kalau ada waktunya, maka akan kita kasih semua faktanya di sini. Era Premier League telah bergulir sejak musim 1992-1993. Dan hingga saat ini, musim 2023-2024 yang sudah berjalan setengah musim, Premier League tetap dianggap menjadi salah satu Liga terbaik di dunia. Banyak pemain-pemain top dunia yang tampil di klub Premier League. Klub-klub Premier League juga telah menciptakan rekor-rekor fantastis di sepak bola. Tapi di balik kemegahan Premier League, ada satu fakta yang mencengangkan nih Sob. Dan fakta tersebut adalah, sejak berganti nama menjadi Premier League pada musim 1992-1993, belum ada satu pun pelatih asal Inggris yang berhasil menjuarai Premier League loh Sob. Kok bisa ya? Hasilin pemain bintang mereka bisa, tapi mencari pelatih jenius yang bisa bawa juara Premier League aja, mereka kok nggak bisa ya? Pria asli tanah Inggris yang berhasil membawa timnya menjuarai kasta teratas di Inggris adalah Howard Wilkinson. Saat itu, Wilkinson yang menjadi juru taktik Leeds United berhasil membawa timnya menjadi juara di kompetisi English First Division itu pada musim 1991-1992. English First Division itu merupakan kompetisi kasta tertinggi di Inggris saat itu, yang saat ini sudah berubah nama menjadi Premier League Sob. Leeds United tampil ganas pada musim tersebut tanpa sekalipun mengalami kekalahan di kandang dan mereka berhasil mengumpulkan 82 poin. Mereka umpul 4 poin dari pesaing utamanya yaitu Manchester United yang harus rela menjadi runner-up pada musim tersebut Sob. Pencapaian trofi tersebut juga menjadi sejarah nih bagi Wilkinson. Lantaran dirinya merupakan pria terakhir yang berhasil membawa timnya menjadi juara di tanah kelahirannya yaitu di Inggris. Karena sejak era Premier League, pelatih-pelatih asing selalu mendominasi untuk menjadi juara di kasta tertinggi di tanah Inggris. Sir Alec Ferguson, pelatih asal Skotlandia ini masih menjadi pelatih tersukses di tanah Inggris dengan mengoleksi 13 trofi bersama Manchester United. Kemudian ada nama Pep Guardiola, Arsene Wenger dan juga Jose Mourinho di belakang Sir Alec Ferguson dalam pencapaian jumlah trofi terbanyak di Liga Inggris. Nah berikutnya ada nama-nama seperti Kenny Dahlglis, Roberto Mancini, Carlo Ancelotti, Antonio Conte hingga Claudio Ranieri. Nah kira-kira gimana nih Sob? Menurut kalian kenapa pelatih asal Inggris sulit menjadi juara di Premier League? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih ya Sob kalian sudah menonton program Faktos. Kira-kira fakta apa lagi nih yang perlu kita bahas? Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. See you di next video.